Kau latir, walau mungkin saja tidak seberapa bila dibandingkan total seluruh petugas KPPS yang mencapai 5 juta orang lebih yang bertugas di sekitar 800 ribu TPS. Namun, sekali lagi, satu orang meninggal dunia pun harus dikerusuri apa yang salah dengan pelaksanaan pemilu lalu. Kalau penyebabnya adalah beban kerja yang tidak normal karena pemilu serentak, maka sudah sewajarnya akturan dikoreksi. Karena itu, kematian ratusan petugas KPPS di pemilu 2019 ini harus segera dijawab ketas. Jangan biarkan ada pihak-pihak yang terus menggorengnya untuk kepentingan politik atau menjadi komoditi hoax yang merasakan. Saya, Zakia Arvan, bersama Tim Realitas. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.